oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video yaitu cara mengatasi speaker laptop Windows 7 ya yang bermasalah artinya tidak bersuara ya tidak berfungsi teman-teman ya nah ini penyebabnya ini sebenarnya sangat sepele ya jadi sistem servisnya itu tidak berjalan tidak running dikarenakan dikarenakan Windowsnya update gitu selesai update terus programnya tidak berjalan bisa karena itu juga ya bisa juga karena kurang update nya driver namun sebelum ke proses pengaturan teman-teman coba cek di keyboard dulu ya cari cari icon speaker dan cek ada icon speaker enggak misalkan di keyboard biasanya harus ditekan tombol FN dan icon speaker nah contoh contoh keyboard nya seperti ini ya nah di gambar ini saya lingkari ya icon icon speaker nya silahkan teman-teman cari icon speaker ini tidak maksudnya jangan fokus ke F8 ya jangan fokus ke situnya teman-teman hanya fokus ke icon speaker silahkan tekan dulu di keyboard FN sama icon speaker speaker atau tanpa FN ya kalau misalkan sudah berfungsi maka tidak perlu setting lagi ya jadi sebelum ke pengaturan setting itu teman-teman coba memakai keyboard terlebih dahulu siapa tahu speaker nya terdisable dikarenakan eh apa terdisable oleh keyboard gitu ya teman-teman ya jadi silahkan teman-teman coba jadi caranya sendiri yang harus ditekan duluan itu tombol FN ya FN tekan tekan tahan dan tekan tombol icon speaker ya itu bisa F7, F8, F6 itu tergantung merek laptopnya teman-teman ya oke itu masalah keyboard dan nanti akan ke solusi masalah settingannya ya terima kasih telah menonton! 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 terseny facilitate selanjutnya is managers guys inilah ikonnya ya ada keterangan The audio service is not running Nah artinya kan Programnya tidak berjalan Di pengaturan servicenya teman-teman Nah biasanya kita klik Saja satu kali disini ya Biasanya Sistem Windows 7 Akan Mendiagnosa artinya Mentroubleshoot sendiri Nah jika kita klik sekali disini Biasanya dia Bisa memperbaiki sendiri teman-teman Kan tampilannya akan seperti ini ya Nah jadi teman-teman Silahkan sambil lihat icon Speckernya ya Icon speckernya disini langsung berfungsi kembali Nah tidak lama kemudian Berfungsi lagi ya Seperti ini nih Nah ini adalah cara Cara pertama ya teman-teman ya Tinggal klik saja iconnya maka langsung fungsi Nah seperti ini Jadi iconnya langsung fungsi Jadi teman-teman tidak perlu Men setting apa-apa lagi Nah untuk Cara kedua berbeda tentunya ya teman-teman ya Jadi teman-teman udah pakai cara ini Masih tetap X gitu ya Kita atur ke pengaturan servicenya Bisa jadi Program servicenya itu tidak berjalan ya Atau crash gitu Macet gitu ya Akhirnya harus di stop Terus di start lagi Nah akan saya contohkan Bagaimana cara Mengatur program di service ya Nah Posisi icon speckernya Dalam posisi X lagi ya Nah seperti ini Dalam posisi X seperti ini Silahkan di kotak pencarian ini Teman-teman ketik service Service Nah silahkan buka pengaturan servicenya ya Maka tak lama akan muncul seperti ini teman-teman Tampilan service itu seperti ini Teman-teman silahkan scroll ke bawah Scroll ke bawah Cari tulisan Windows Audio Ya Windows Audio Mono Windows Oh Kelewat Nah Disini ada tulisan Windows Audio ya Dua-duanya nih Dua-duanya teman-teman atur nih Nah cara ngaturnya teman-teman Silahkan disini Disini klik kanan ya Teman-teman harus mengatur Dua-duanya Klik kanan pilih properties Nah disini kan otomatis ya Nah teman-teman silahkan stop dulu Stop ya Nah terus start lagi Jalankan lagi ya Seperti ini Oke Dan selanjutnya yang atasnya lagi Sama prosesnya Klik kanan pilih properties Dan ini harus keadaan otomatis ya Silahkan Klik start Nah maka Icon spekernya akan normal kembali ya Ini cara kedua Ya Jika teman-teman udah memakai cara kedua Masih tetap X ya Masih tetap X Ada solusi ketiga Akan saya Akan saya kasih tau Akan Teman-teman silahkan Buka explorer Dan klik kanan di Dispisi atau komputer ya Pilih manage Kita akan mengecek Device drivernya ya Silahkan pilih device manager Dan teman-teman Klik tanda panah pada sound ya Nah disini Ada driver audio Dua-duanya ya Yang harus teman-teman lakukan adalah Mengupdate drivernya Silahkan klik Kanan dan update Pilih Yang bawah Pilih yang bawah lagi Nah disini Teman-teman Pilih yang bawah ya Hick definition audio device ya Pilih Pilih Hick definition Audio device Jangan AMD ya Nah Lagi update Nah maka iconnya pun Langsung Langsung fungsi kembali Teman-teman Ini solusi ke Ketiga teman-teman ya Itu solusi ketiga Bisa teman-teman Lakukan sendiri Jika teman-teman Misalkan masih bingung Misalkan Bisa ditanyakan Di kolom komentar Atau langsung Whatsapp Saya ya Dan nomor saya Sudah saya centumkan Di deskripsi Agar teman-teman Gampang Bertanyanya Sambil kirim gambar Itu lebih Lebih bagus Bertanyanya ya Nah dan itulah Solusi ketiga ya Teman-teman ya Nah terus Jika misalkan Solusi satu Solusi dua Dan solusi tiga Udah teman-teman Ikutin Tapi masih saja Iconnya X gitu Tidak fungsi Speckernya gitu Nah Solusi terakhir Yaitu Teman-teman Harus Uninstall driver Audionya Dan Download ulang Ke website Resmi Atau memakai Aplikasi Pihak ketiga Ada di Playlist saya Yang lain Tentang Masalah Permasalahan Tentang Audio Specker ya Cara download Audio Eh Cara download Driver Audio Jadi silahkan Teman-teman Cek di Playlist Channel saya Sudah saya Siapkan Cara mengatasi Specker ya Jadi Penyebabnya Berbeda Cara mengatasinya Pun berbeda Full ya Ya teman-teman Cukup sampai disini saja Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa